Kami pemuda-pemudi Indonesia Yang tak gabung satu dalam karantaruna Kami penerus cita-cita bangsa Demi kejayaan Republik Indonesia Karantaruna milik kita semua Pengumuman amanat bangsa tercinta Menuju cita-cita Pancasila Negara akhir mahkut sentosa Semoga Tuhan selalu bersama kita Dalam menunaikan tugas mulia Bersatu barulah kita semua Di bawah panci karantaruna Ini tanggal 29 hari Rabu 29, 29, 21 Acara hari ini, acara pelantikan Tempat di Pateraston Pateraston Harapan saya setelah pelantikan Mudah-mudahan para pemerintah Dan teman-teman karantaruna Dan teman-teman karantaruna Bisa bersenergi Untuk mengujudkan program-program yang ada Di Kecamatan Juman Mudah-mudahan Kita semua bisa berjalan di Apa yang kita inginkan Program-program apa yang kita harapkan Bisa berjalan dengan Kecamatan Juman Terima kasih Assalamualaikum Ada program-program apa nih Yang ide-ide apa yang Sudah direncanakan Di kepengurusan kekuatan Mudah-mudahan kita mau rangkar Setelah ini pelantikan ini Kita akan ada rangkar Mudah-mudahan kita Menujuhnya ke bagian-bagian Pemudaan acara Mudah-mudahan Pemudaan di Kecamatan Yang mengurangi pengangguran acara Tema yang diusung Tema-tema Tema yang diusung Seribu orang Seribu orang tua bisa bermimpi Satu orang pemuda Bisa mengubah dunia Maksudnya gimana? Itu berarti Orang tua bisa jari mati Orang tua bisa Bisa bermimpi Sepuluh orang tua bisa bermimpi Maksudnya menganggarkan Kalau kita Pemuda Indonesia bisa merubah Dunia itu sendiri Mudah-mudahan Kecamatan Jumbang Bisa terwujud Lebih baik lagi Yang sebelumnya Terima kasih Siang Pak Siang Bagaimana tanggapan Tentang adanya Pelantikan dan upgrading Dari Karang Taruna Pada Jogon Terima kasih Saya capkan dengan Para pemuda yang Dari Kecamatan Jumbang Yang sampai hari ini Masih konsisten Dan konsekuen Dalam rangka Melaksanakan Organisasi Karang Taruna Maka ini adalah Salah satu Saya merasa terpikat Dengan kegiatan Karang Taruna ini Maka tempat pun Saya fasilitasi Untuk dilaksanakan Upgradingnya Yang adalah di Hotel Aston Kenapa? Karena saya berpikir Bahwa pemuda ini Adalah aset kita Yang namanya Kita memiliki aset Kalau aset itu Ini ingin berkembang Maka harus kita rawat Dengan baik Harus kita jaga Dan harus kita juga Pelihara Oleh karena itu Ini adalah salah satu Mungkin Cara saya Memelihara pemuda Yang ada di dalam Karang Taruna Untuk bagaimana caranya Agar Rasa saling memiliki Terhadap Keberadaan Kecamatan Jumbang Dan kelurahan Sekecamatan Juga para pemuda Yang tergabung Dengan Karang Taruna Karena saya Menginginkan Karang Taruna Harus bisa Dan mampu Merubah mindset Agar tidak lagi Menjadi pemuda Yang mencari Lapangan kerja Tetapi bagaimana caranya Merubah mindset Agar Karang Taruna ini Bisa menjadikan Dan bisa membuka Lapangan kerja Tadi Bapak Tekankan Kepada Para Karang Taruna Maksudnya Untuk Dijiat lagi Terutama dalam Hal Apa namanya Mereka bisa Ini Ikuti aturan Aturan Ini Itu yang Pasti Kenapa Saya tekankan Seperti itu Karena tadi Saya katakan Yang namanya Komuda Aset Dan Bung Karno Juga pernah berkata Seperti tadi Yang ada di Semboyannya Bahwa Para orang tua itu Seolah-olah Bisa mimpi Tetapi Kalau satu Pemuda saja Sudah bisa Menggoyangkan dunia Oleh karena itu Inilah yang menjadi Bahwa Karang Taruna itu Jangan sampai Terlena Dengan OKP Atau SM yang lain Yang Sering mengadakan Kegiatan Karena ketidakkuasaan Dengan pimpinan Karena tidak Kekuasaan Dalam Kegiatan Birokrasi Ataupun pengusaha Yang sehingga Melakukan Inilah yang Menjadi Satu Larangan Bagi saya Selaku Kecamatan Jombang Karena yang penting Sampaikan dengan Komunikasi yang baik Koordinasi juga Yang efektif Saya kira Semua masalah Akan bisa Terus Selesaikan Jombang ini kan Walaian yang manis Banyak hotel Banyak juga mal Ya Berdayakan Karang Taruna Seberapa Saya senang jalan Tadi itu Karang Taruna Harus kita bingung Dan harus kita Bikinkan program Dan Program kerja yang baik Agar Karang Taruna Kedepan Tidak menjadi Beban Terhadap para Industri Hotel Pengusaha Dan sebagainya Tetapi Agar industri Hotel Dan sebagainya Juga Tidak menganggap Beban kepada Karang Taruna Tapi menganggapnya Karang Taruna Adalah aset beliau Yang harus beliau Rapat Yang harus beliau Kembangkan Selamat siang Siang Siap Bisa ceritakan Kegiatan hari ini Syukur Alhamdulillah Kita dari Pengurus Karang Taruna Kecamatan Jombang Sedang Melakukan Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Jombang Di Kebetulan Kita Dilantik Di Hotel Aston Terus Gimana Kegiatan Selama Berlangsungnya Kegiatan Pelantikan ini Sampai saat ini Alhamdulillah Kegiatan Pelantikan Berjalan lancar Kami berharap Sukses Terus Kalau Boleh tahu Sponsor Dari mana Yang sudah Mendukung Acara ini Sampai Saat ini Kebanyak Perusahaan Perusahaan Dan instansi Yang membantu Dan Men-support Kita Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Jombang Salah Satunya Yaitu Dari Bank BJB Dari Dinsos Dari Hotel Aston Sendiri Terus Dari CCM CCM Mall Terus Dari Rumah Sakit Kurnia Dan Banyak Dari Perusahaan Dan Instansi Dari Dinas Dinas Pun Yang telah Support Kita Terus Dari Yang datang Dari mana Aja Alhamdulillah Banyak Yang hadir Di acara Pelantikan Kita Ini Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Jombang Dari Dinas Dinas Salah Yaitu Dari Pak Camat Sendiri Hadir Jombang Terus Dari Lurah-lurah Yang ada Di Kecamatan Jombang Terus Dari Dinas Sosial Terus Dari Sponsor-sponsor Yang telah Membantu Kita Alhamdulillah Ada Ada yang Diwakilkan Untuk hadir Di acara Pelantikan Karang Taruna Kecamatan Jombang Harapannya Ada gak Bung ke depannya Harapan Kita Sebagai Pengurus Karang Taruna Kecamatan Jombang Kita berharap Dari Adanya Sosok Pemimpin Ketua Karang Taruna Kecamatan Jombang Yang baru Di periode 2021 Hingga 2026 Kami Berharap Semoga Karang Taruna Kecamatan Jombang Yang akan Datang Hingga Masa periode Semoga Berjalan Lancar Terus Sukses Terus Berkarya Dan Terus Membantu Semua Masyarakat Masyarakat Yang ada di Kecamatan Jombang Dalam Segi Sosial Ataupun Yang lain Terima kasih Banyak Waktunya Bung Siap Terima kasih Selamat siang Bung Bisa Minta tangkapannya Dengan Kegiatan Acara Hari Ini Terima kasih Bung Kecamatan Jombang Mudah-mudahan Bisa Melaksanakan Tugas Bisa bersinergi Dengan Pemerintah Terus Ada harapannya Atau pesan Untuk Kepada Kader-kader Karang Taruna Dan juga Ketua terpilih Yang pasti Kita berpesan Hanya 3K saja Selalu Jalin Komunikasi Jalin Koordinasi Dan Jalin Kerjasama Itu saja Dari Provinsi Ada pesannya Mbak Terima kasih Kecamatan Kecamatan Jombang Kami Dari Kepengurusan Karang Taruna Provinsi Banten Mengucapkan Selamat Berkarya Nyata Dan Berdaya Guna Untuk Masyarakat Khususnya Masyarakat Di Kecamatan Jombang Ada Masa Pandemi Covid Ini Bisa Bersama-sama Bersinergi Dengan Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Kecamatan Setempat Untuk Bersama-sama Membantu Memulihkan Perekonomian Masyarakat Yang ada Di Kecamatan Jombang Karena Bagaimanapun Juga Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Ini Dampaknya Sangat Luar biasa Dan Ini Kita Rasakan Bersama Dan Mudah-mudahan Dengan Keberadaan Karang Taruna Kecamatan Jombang Ini Bisa Membantu Memulihkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jombang Banyak Waktunya Bersatu Bersatu Padulah Kita Semua Di Bawah Panci Tarun Tarun Bersatu Padulah Kita Semua Di Bawah Panci Tarun Tarun Tarun